Halo guys, selamat siang Semoga sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita membahas tentang Kualitas oli ya Kualitas oli jangan disepelekan ya Lagipun Sekarang banyak pemalsuan oli ya Dari produk-produk tertentu Pemalsuan Jangan sampai kita karena disepelekan Kualitas oli Karena jangan tergiyur harganya Murah ya Yang penting harganya mahal Kualitasnya pasti bagus Nah ini Akibat mobil ini Overhead Karena kualitas olinya Kurang bagus Ini Nimbul kerak-kerak seperti ini Kerak-kerak seperti ini Yang membandel Kerak-kerak menutup pompa olinya Dan Kena Metal roundnya Metal roundnya Ini barat Barat dia ya Karena kualitas oli kurang bagus Sekurasi oli gak lancar Jadi mempaku seperti ini Mengkeras dia Ini adalah dari gumpalan oli-oli yang Panas itu Mengkerak dia Lama-kelamaan Mengkerak di semua dinding Selinder Di kualitas olinya Mengakibatkan overhead dan overhaul Biayanya sangat mahal juga guys Ini Dukungkan habis Semuanya Nah sekian Pengulasan untuk Tentang kualitas olinya Dan Jangan Di Sepelekan ya Kualitas oli ya Karena berpengaruh faktor mesin Mesin ini ada dua hal faktor Air Oli Jangan disepelekan Tidak ada hanya air Bisa overhead Dan panas Tidak ada olinya Sama juga begitu Bisa Jim ya Ini masih bisa kita cegah ya Karena udah ada gejala Karena mobil ini Belum ada hidup Lampu engine ya Jadi gejalanya Over Overhead Mati mendadak Ternyata kita bongkar Gejalanya adalah Berpak Baking jet sailnya Udah baling Terus Serkulasi olinya Kurang lancar Itu yang faktor kedua ya Jadi Sekian Terima kasih Untuk pembahasan Channel Mas Agus Semoga bermanfaat Jika Anda menyukai video ini Jangan lupa Like dan subscribe Oke Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati